Merasa terbebani menjadi anak seorang yang sehebat Cak Nang? Itu faktor... Itu bukan variable, Pak. Itu konstanta. Itu konstanta. Itu konstanta yang saya tidak ikut serta dalam membentuknya. Karena saya nggak punya usul jadi anak siapa waktu lahir. Tahu-tahu lahir. Itu takdir. Itu takdir. Ya, ini yang minta banyak banget. Kenapa kalau saya ke Jogja nggak mewancarain anak satu ini? Saya ngomongnya anak karena jauh lebih muda dari saya. Noe, ya. Sabrang Mowo Damar Panhulu. Ya Allah panjangnya. Kok iso Noe kan? Dari mana sih namanya? Dari masalah ketika kenalan. Ketika di Alberta itu, ketika di Edmonton itu. Ketika kenalan kan Sabrang itu aneh di bahasa Indonesia. Di Inggris juga... Ada R-nya lagi ya? Sabrang. Sabrang. Oh iya. Noe itu nama di MSN Messenger waktu itu. Kok gitu? Akhirnya teman-teman lama-lama pakai nama itu terus... Oh jadi nama itu dapat waktu di Edmonton? Iya waktu di Edmonton. Hari ini kita nggak terlalu ngomong musik lah. Kalau ngomongin Leto itu cuma paling confirm. Meleto itu bubar belum sih nggak ya? Belum. Nggak sih. Masih jalan? Masih jalan. Alhamdulillah masih jalan. Nggak kepikiran juga bubar mau kemana juga. Kita saling pegang aib soalnya. Jadi ada yang bubar. Nggak bisa dibubarkan? Nggak bisa dibubarkan. Aib saja jebar semua. Kita baru saja shock naif bubar ya. Abis podcast sama saya akhirnya ya bubar juga. Waktu saya tanya, Pete bubar nggak? Enggak sih tapi gimana gitu loh. Cuma inaktif. Sama aja sebenarnya. Dalam share COVID banyak yang bilang bubar nggak bubar sama aja. Jopnya tetep dikit. Tapi sekarang udah mulai growing lah ya. Karena produktif kita jalan terus sih. Tetep apa namanya produktif bikin-bikin. Dan segala macamnya tetep jalan. Oke. Live YouTube. Kadang-kadang sekali dua kali kalau lagi pas mood. Ini kan pisah-pisah juga. Ada temen yang di Jakarta. Ada yang di banyak tempat. Ada yang jual tahu. Ada yang jual sarung. Semuanya masuk dalam simbolik ini? Oh enggak. Enggak juga. Ini lain lagi? Enggak. Ini mainan lain lagi? Ini mainan lain. Waduh ini masalah kehidupan berbangsa, bernegara dan sebagai manusia sebenarnya simbolik. Saya akan banyak berani ngomong ini ya. Walaupun tinggi banget. Jadi sayang kalau kita dengan Noe nggak mau ngebahas tentang ini. Jadi orang mungkin ada yang tahu ada yang tidak. Dia sekolahnya aduh luar biasa. Di Alberta. Apa jadinya University of Edmonton ya? University of Alberta. Dia dua jurusan sekaligus. Yaitu fisika dan matematik. Serius banget ya Noe? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan? Pemalas soalnya. Loh kok? Itu jurusan serius banget. Berat kok. Gara-gara pemalas. Karena. Sekali belajar matematika. Itu sekali paham. Sampai mati nggak berubah. Dan nggak perlu ngapal apa-apa juga. Fisika juga gitu kan. Fisika kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita sama. Dulu saya waktu di Amerika. Kalau yang banyak SI-nya pasti kita kalah ya. Kalau ngitung gitu. Banyak di sini aja nih. Bule-bule kalau cepat gitu. Jadi itu hal-hal. Saya nggak senang ngapal soalnya. Menurut saya otak gunanya. Bukan buat ngapalin. Kalau ngapalin. Ada kertas. Ada catatan. Ada HP. Ini juga buat ngapalin aja. Apalagi sekarang ya. Tinggal keyword masuk. Tapi pemprosesingnya nih. Jadi otak harus pakai untuk memprosesing. Memprosesing. Bukan untuk menyimpan data. Menurut saya seperti itu. Utamanya untuk itu. Cak Nun nggak ini. Nggak campur tangan. Kamu mau ngambil jurusan apa gitu. Nggak sih. Terserah. Beliau mah terserah. Pesannya cuma satu jangan bodoh gitu. Itu multi interpretatif. Itu malah bahaya. Nggak boleh bodoh. Nggak boleh bodoh. Di bidang apapun. Jadi ya. Nggak ngebebanin. Cak Nun nggak ngebebanin. Nggak ngebebanin. Nggak ngga. Bapak sangat bebas. Pilihan-pilihanmu ya pilihanmu sendiri. Anyway juga kalau mau diarahin juga. Belum tuh mau juga ya. Belum tuh mau juga. Rebel itu sebenarnya. Kalau Ahmad Dhani ngomong rebel. Oh gitu. Nggak juga merasa terbebani menjadi anak seorang yang sehebat cara. Itu faktor. Itu bukan variable. Itu konstanta. Itu konstanta. Itu konstanta. Itu konstanta yang saya tidak ikut serta dalam membentuknya. Karena saya nggak punya usul jadi anak siapa waktu lahir. Tahu-tahu lahir. Tidak punya usul jadi anak. Itu takdir. Itu takdir. Yaudah. Jangan dijadikan beban. Kalau beban nggak sih. Yaudah. Nggak mudah ya. Nggak mudah ya. Banyak-banyak. Orang membandingkan pasti ya. Membandingkan. Banyak itu. Dan wajar-wajar aja. Gimana saya bisa memanfaatkan situasi itu. Situasi yang mungkin agak berbeda dengan orang lain. Hanya gitu aja sih. Tapi. Diolah. Agar jangan sampai malah merusak saya. Gitu aja sederhana. Oh gitu ya. Kalau boleh memilih. Lebih memilih jadi anak Cak Nun atau nggak? Sama-sama ada tantangannya. Kok gitu ya. Karena saya nggak punya experience selain itu. Ya. Ya saya tahunya pilihan ini. Yaudah. Ya ada ini aja gitu. Menurut saya ada. Mau anak siapa aja. Mau politik gimana aja. Pasti ada unique challenge-nya sendiri. Saya melihat Noah itu saya baca ya. Saya baca tadi. Sebelum kesini. Wih. Ini anak logik banget gitu. Sampai masalah agama aja dijadikan sebuah logika ya. Nggak bisa. Dogmatis diterima sebagai warisan gitu aja Noah ya. Iya. Iya. Saya sangat setuju. Kalau konsep agama. Apa namanya. Misalnya. Premisnya. Premis agama adalah. Representasi dari. Bocoran dari ultimate truth. Ultimate truth ya. Logik kan hanya bagian kecil dari jagad nih. Iya. Kalau nggak bisa di approach dengan logic. Padahal itu tulus juga yang dikasih sama Tuhan. Tidak matching juga. Harus bisa pakai. Apa dihajar pakai logic juga. Logical. Walaupun pembahasan. Saya belum pernah membahas pada resolusi tinggi ya. Iya. Saya sampai-sampai pada konklusif. Tentang. Tuhan di. Dari riset saya. Maksudnya karena. Saya tidak percaya bahwa kita punya konklusi. Sebelum kita. Meneliti semua evidence. Evidence harus. Apa konklusi harus dari evidence. 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 Bukti. Ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia evidence sama proof itu sama-sama bukti ya. Jadi. Para ada artinya beda-beda dikit ya. 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 Evidence. Evidence kan suggestive aja. Terus kemudian dirangkai dengan logic untuk menjadi konklusif. Menjadi proof. Of something gitu. Jadi. Dalam perjalanan saya ketika mencoba. Disuruh percaya sesuatu. Percaya itu dangerous menurut saya. Karena percaya dan tidak percaya itu tidak membawa orang maju. Itu udah selesai itu kalau percaya dan percaya. Dan itu konklusif. Gimana saya bisa ngambil sesuatu yang konklusif. Kalau saya tidak melalui prosesnya. Ya sehingga saya mengambil keputusan bahwa. Coba tak lihat evidence nya. Gimana sih. Masuk akal enggak sih. Make sense atau enggak sih. Dengan segala macam lah. Alhamdulillah saya. Kebetulan juga. Belajar di matematika dan fisika. Fisika iya. Logic banget ya. Itu dua sistem dengan set truth yang sama sekali berbeda. Dan itu menyenangkan banget. Kalau matematika kan kebenarannya kebenaran coherence. Jadi sebuah sistem yang kebenarannya tidak perlu pembuktian dari luar. Dia sistematika konsistensi di dalamnya sendiri matematika. Fisika sebaliknya. Kebenarannya dia harus eksperimen keluar. Jadi cara memandang truth aja berbeda nih sistem ini. Jadi saya ada beberapa perpustakaan untuk mencoba meng-approach agama dengan beberapa set of truth nih. Sebenarnya dengan philosophical science juga. Axioma of sufficient reason. Untuk kita mempercaya sesuatu ada butuh reason tertentu nih. Untuk mempercaya sesuatu. Nah kan setiap orang punya reasonnya sendiri-sendiri nih. Kalau kalimat bapakku buat saya sudah cukup sebagai reason untuk percaya. Sebenarnya. Kalau kalimat bapaknya orang belum tentu saya percaya. Nah ini kalau untuk percaya sesuatu itu terus harus relatif seperti itu. Ini semua bener-salah boleh. Kan gitu. Jadi kemudian ada sistem komunal yang membuat sufficient truth tersebut. Misalnya hukum. Untuk bisa dijadikan bukti. Cara pembuktian begini. Sufficient truthnya dibikin sistem. Science juga seperti itu. Science adalah membuat sistem sufficient truthnya itu dengan metode ilmiahnya. Bukan berarti dia bisa menjawab semua masalah di dunia. Tapi itu berharga sekali itu di situ. Ini perpustakaan ini bisa melihat agama kemudian. Agama juga punya sistem sufficient truthnya sendiri untuk bisa di approach. Nah ini lebih dari itu resolusinya agak root nih. Ini nanti kita ngomong entropi, kita ngomong coherence, correspondence, dan seterusnya jadi. Kelas filsafat ini nanti. Kelas filsafat ini. Panjangan. Komarinya ketiga tapi menarik nih. Saya melihat Noe ini background pendidikannya artinya bermanfaat banget. Untuk mengubah cara pandang dalam hidup ya. Ya mungkin iya. Jadi begitu kan. Oh iya iya. Akhirnya ya. Saya nggak tahu itu satu keuntungan untuk Noe atau mungkin satu beban ya. Enggak. Saya melihatnya bukan beban dan juga bukan keuntungan. Itu yang hanya yang saya punya gitu. Saya nggak punya yang lain cara berpikir saya ya itu gitu. Aku baca bagaimana. Saya kaget sebenarnya. Aku nggak perlu ngikutin. Wih anaknya Cak Nun pernah mengateiskan diri gitu. Wih saya bilang gila ya. Iya gitu. Itu necessary. Necessary condition. Necessary condition. Necessary condition. Necessary condition. Harus bisa melihat outside. Jadi harus dikosongkan dulu. Dikosongkan dulu. Kosongkan dulu. Dan kan ada yang banyak. Banyak apa namanya. Yang kritik saya. Gimana kamu masih percaya Tuhan. Apa. Apa. Ngaku ateis. Itu agnostik. Dan seterusnya lah. Ngomong gitu. Saya kan pakai istilah. James Law apa ya. Lupa saya namanya. Tapi. Kalau dalam keluarga ateis. Sebetulnya sebagai weak ateis. Memang benar sama-sama agnostik. Tapi saya sebetulnya sebagai ateis. Tapi kalau. Disuruh proofing gimana ateis. Itu kan sebenarnya nggak bisa juga. Absurd banget ya. Itu kan klaim-klaim semua. Iya. Yang saya ketahunya begini. Mau kamu ateis. Mau kamu beragama. Mau kamu ngaku apa. Itu semua klaim. Tapi yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat outputnya adalah. Semua decisionmu. Berdasarkan kepada informasi apa. Iya. Nah. Ketika saya ngomong disitu. Kan. Ada judulnya. Ateis dengan sadar. Itu nggak ada yang nanyain. Sadarnya itu gimana. Sadar itu gimana. Karena maksud saya gini. Saya mengambil pada sebuah. Pada rentang hidup saya. Saya ngambil keputusan. Bahwa semua decision dalam hidup saya. Tidak. Tidak memasukkan faktor informasi. Yang datang dari agama. Hmm. Itu yang saya sebut sebagai ateis. Secara sadar. Informasi agama ini tak singkirkan. Walaupun saya tahu. Kosongkan singkirkan dulu ya. Walaupun saya tahu. Put the side. Put the side. Saya dulu nih. Semua yang logical. Semuanya yang apa namanya. Bermain dengan logic. Bermain dengan logic. Bermain dengan proofing. Proving ya. Evident. Dengan suficient reason. Cara science nih. Suficient reason cara science nih. Nah gitu ya. Live life decision-nya berdasarkan itu. Ya terus itu yang saya sebut sebagai. Kenapa saya berani ngomong saya agnostik. Dan saya mengambil keputusan ateis. Secara sadar. Bahwa saya sadar betul. Bahwa saya mengambil keputusan. Berdasarkan informasi yang. Di luar agama ini tadi. Sampai pada sebuah titik dimana. Gak bisa dihindari ya yang namanya percaya nih. Kita gak mungkin milih odol. Milih sabun. Pakai science semuanya. Kadang-kadang percaya iklan sama percaya omongannya. Temen itu penting ya. Iya 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 iya. Bagaimana yang enak. Maksudnya kita mau melakukan penelitian. Aduh di season. Capek banget ya. Capek banget hidup ya gitu juga. Oh percaya itu. Tapi agama penting. 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 Karena itu sesuatu yang harus dipercaya. Dan tidak ada satupun yang. Boleh ada keraguan ya. Ya. Tapi tidak ada keraguan itu. Kalau saya. Dari cara berpikir saya. Tidak ada keraguan itu harus datang dari suficient reason. Harus datang dari evidence nih. Enggak enggak. Jadi Noe merasa bahwa selama ini. Sebelum itu ya. Sebelum mengatheiskan diri dengan sadar itu. Bahwa. Jangan-jangan agama ini sesuatu yang memang. Diajarkan orang tua. Dogmatis gitu ya. Saya tidak melihat agamanya benar atau salah. Ya. Saya melihat ke diri saya sendiri. Saya melihat ke sini. Cara-cara membangun kepercayaan terhadap agama itu sendiri. Gini. Gini gini. Contohnya gini. Saya kan iseng. Saya pas mandi aja. Saya melihat saya sabunan pertama apa. Hmm. Saya sabunan badan gini. Terus saya nanya. Ini alasannya kenapa sih? Hmm. Jangan-jangan ini karena saya kebiasaan dari kecil disabun disini. Sehingga saya mandi disabun itu. Kalau saya kepala. Enggak tahu juga harusnya dimana. Ya. Tapi sama juga ya. Kalau ditanya. Kenapa? Karena dari dulu nih kepala. Makanya. Kalau saya. Habit saya tidak bisa nge-track. Dan cara berpikir saya tidak nge-track asalnya dari mana. Seberapa persen hidup saya adalah conscious decision. Seberapa persen sebenarnya automation. Kalau automation. Kalau automation. Apa bedanya sama-sama hewan? Karena level manusia menurut saya pada conscious decision tersebut. Salah satu faktor. Apa salah satu titik fundamental pada conscious decision adalah tentang agama. Nah saya masuk agama ini conscious decision. Hmm. Atau habit. Atau habit. Atau cuman dimasukin dogma-dogma. Dogma-dogma. Saya gak bisa nge-track nih. Artinya saat itu Noe Marsa A ini harus diuji dulu. Harus saya uji nih. Saya harus tahu. Jadi redesign dulu. Reposite saya dulu. Saya harus tahu diri saya sendiri dulu. Hmm. Apakah cukup enough reason agama itu untuk bisa saya adopt. Adopt. Untuk bisa saya adopt sih. Menjadi. Berapa lama mengeteskan diri? Hampir setahun setengah dua tahun. Setahun setengah. Setahun setengah. Sempat jadi Bambungan juga katanya. Ya. Itu pengalaman berharga menurut saya. Karena diletakkan pada sebuah posisi dimana tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirimu. Jangankan saudara. Teman se-Indonesia aja gak ada waktu itu. Di Edmonton dikit banget dari Indonesia. Dikit banget. Waktu itu sangat sedikit. Cak Non apa sikapnya? Taukah anaknya mengataiskan diri? Tau setelahnya. Setelahnya? Oh. Pada saat Noe mengambil keputusan tidak diskusi? Tidak. Saya anak yang kurang berbakti juga sih. Saya jarang laporan ke Bapak. Saya posisi seperti apa. Dan seterusnya. Cuek. Cuek. Bapak juga berkali percaya. Ah, sana lah. Urusanmu sendiri. Itu salah satu. Salah satu. Salah satu yang menurut saya. Saya syukuri dari Bapak adalah mempercayakan proses ini. Daripada saya nggak terlalu banyak. Abis itu baru. Kan selalu diajak diskusi. Selalu diajak diskusi. Selalu diajak diskusi. Udah. Tapi nggak pernah direct sama sekali. Whatever your decision, decision. Jangan bodoh. Itu aja. Itu kunci yang menyebalkan. Setelah Noe akhirnya meyakinin betul Islam. Ya. Sebagai kepercayaan. Dan kemudian baru ngomong dengan calon. Nggak juga. Secara spesifik ngomong juga sih. Udah juga. Tapi tahu dia. Kayaknya di panggung kalau nggak salah. Dipanggung? Kayaknya kalau nggak salah. Itu bukan-bukan poin besar juga. Maksudnya nggak dibicarakan. Gitu-gitu. Amat sih. Jadi ini pengetahuan nih. Walaupun sudah ada di Wikipedia atau apa. Pada poin mana akhirnya Noe yakin. Ah kalau gitu saya betul-betul percaya dengan Al-Quran. Percaya dengan Islam. Katanya dengan ketemu Habib yang di masjid itu ya. Ya. Itu titik awalnya. Titik awalnya. Titik awalnya bahwa. Ya ketemu-ketemu apa namanya. Saya bertanya. Saya bertanya dalam rangka menjebak logika. Bukan dalam rangka pengen tahu. Di sebuah masjid di. Di sebuah masjid di sana. Di Edmonton. Di Edmonton. Dalam rangka. Ya jahil. Ini premis agama nih. Tuhan katanya maha adil. Katanya setan masuk neraka. Setan berkembang biak. Nanti ada hari kiamat. Hari akhir. Oke. Dari empat postulasi itu. Empat lemah itu. Empat postulasi. Sintipik pokoknya. Dari empat. Preposisi tersebut. Apa yang terjadi ketika setan lahir satu detik sebelum kiamat. Belum sempat melakukan dosa-dosa. Apapun yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. What happened? Neraka atau surga? Paradoks kan itu. Kalau kemudian. Itu kamu yang nanya tuh dia? Saya yang nanya. Oh iya. Ke Habib itu. Keseh itu. Keseh itu. Dalam rangka. Karena menurut saya itu deadlock gitu. Hmm. Gimana ini? Terus apa jawabnya? Jawabannya itu yang membaca. Oh iya. Saya melihat sisi lain. Meta kognitif yang lain. Gini. Jawabannya. Ini tadi dari keempat komponen itu kan kalau setan berkembang biak punya anak terus kemudian masuk neraka berarti Tuhan tidak adil. Kalau masuk surga berarti statement setan masuk neraka berarti salah. Kan gitu jebakannya paradoksenya disitu. Pertanyaannya dia motong disini nih. Oke setan berkembang biak. Saya tanya. Menurutmu setan berkembang biaknya gimana? Oke. Resolusi tinggikan gitu. Didetilkan. Saya baru nyadar disitu bahwa ada jembatan informasi penting yang saya asumsikan. Saya nggak bener-bener tahu nih. Tapi saya asumsikan dia melahirkan seperti manusia. Fisik. Sehingga anaknya mulai dari keadaan suci. Hmm. Sehingga premis bahwa masuk neraka atau masuk surga itu menjadi paradoks. Tergantung perbuatannya. Ya. Kan lahirnya suci. Hmm. Terus dia ngomong. Ya saya nggak tahu. Terus dia ngomong. Mungkin nggak misalnya lahir berkembang biak dengan. Mungkin nggak kalau setan berkembang biak secara membelah diri. Saya juga nggak tahu ya. Dia bilang gitu. Dia nggak ngomong dia tahu. Dia ngomong nggak tahu. Itu yang membuat saya senang juga sih. Dia challenge. Apa logik saya. Bukan mendok makan gini loh gitu. Saya nggak tahu. Apa saya nggak tahu juga. Tapi mungkin nggak. Karena nggak ada statement terbuka. Jadi probability kemungkinan bahwa setan berkembang biak dengan membelah diri mungkin atau tidak. Ya mungkin karena nggak ada statement yang mengatakan tidak seperti itu. Jadi kalau gitu anaknya juga mengikuti dosa seperti orang tuanya kan probability nya. Oh iya ya jadi jalan juga ya. Premisnya beres semua nih. Oke disitu saya mendapat kesimpulan. Bahwa ternyata dari cara berpikir saya. Saya harus dua kali lipat untuk menge-track. Ini dasar asumsinya dari aksium yang sudah terbukti atau belum sih. Hmm hmm. Jadi. Kalau saya berpikir ini rangkanya gini gini. Jangan-jangan di tengah jalan ini datang dari prejudice. Datang dari presumsi yang belum testable. Dari asumsi ya. Dari asumsi yang belum tentu betul. Yang belum tentu betul. Kalau asumsinya sekakinya belum betul. Konklusinya bagaimana mungkin betul. Nah gitu. Bagaimana mungkin saya memastikan diri bahwa saya bisa nge-track itu semua nih. Kalau saya belum bisa nge-track bahwa semua aksiomanya benar saya tidak mungkin bisa mengajukan preposisi kontra terhadap agama secara komplit nih. Oke berarti ada titik yang saya pasti tidak tahu ini. Karena tidak mungkin dalam satu kehidupan manusia bisa memiliki semua informasi untuk memformulasi sesuatu yang cukup lengkap. Oke berarti problem nomor satu adalah limitasi akal saya. Pemampuan memproses. Nomor dua adalah limitasi data saya. Enggak apa namanya enggak. Enggak mungkin lengkap juga. Nomor tiga adalah saya kemauan saya untuk melihat diri saya dan mem-break down sesuatu yang mungkin saya anggap percaya. Nah keadaan-keadaan tidak pasti seperti itu. What to do? Damn gak ada yang dipegangin nih. Kan gak ada yang dipegangin. Oke. Kalau gak ada dipegangin keep bayesian thinking sekarang. Bayesian thinking itu tidak berpikir sesuatu pada benar atau salah. Tapi pada confidence informasi sebenar apa. Confidence jadi degree. Degree of truth bukan ultimate truth atau non-truth. Ini kayak mau bayesian. Oke. Kalau gitu aku megang hipotesis agama juga gak masalah nih. Asal kupastikan outputnya aku tidak bermasalah untuk orang lain. At least itu dulu. Aku gak tahu terus disini gak belum tahu. Saat itu aku belum bisa ngomong terus dari agama. Tapi ketika aku megang agama at least aku tidak memberi kontribusi negatif pada society. Dan aku bisa ngejar apa namanya science. Sebanyak mungkin agama sebanyak mungkin untuk melengkapi data dan asumsi. Apa nge track asumsi itu tadi. Agar aku punya aksioma yang bisa dibuktikan. Sehingga bisa membangun hipotesis. Bisa membangun teorem yang bisa di track kebenarannya. Nah itu perjalanan kemudian. What do you get then? Menghubungkan antara ilmu ketahuan dengan Al-Quran misalnya? Cara memandang Al-Quran itu lebih sebagai coherence terut. Bukan pada correspondence terut. Itu salah satu kuncinya. Ini bahas ini panjang ini. Panjang ini. Baca bukunya Maurice Bukil juga kan ya. Kalau mau masuk disini ya gak apa-apa. Ini agak beberapa komponennya kompleks ya. Yang short aja lah. Intinya gini. Saya gini aja. Agama selalu ditabrakkan dengan science nih. Dan science selalu ngomong ini berlawanan. Wait itu dulu. Jangan terlalu panjang dulu ya. Itu dulu misalnya. Tapi kita gini. Lihat science nih. Tadi kan kita ngomong science. Dia harus pakai metode ilmiah. Jadi dia pakai spesifik cara untuk mendapatkan suficient truth. Berarti dia bukan whole. Berarti dia pasti punya limitasi. For example. Metode ilmiah tidak bisa membuktikan metode ilmiah sendiri benar. Tapi bahwa efektivitas dari penggunaan science tidak bisa dibantahkan. Efektif. Sangat efektif yang namanya science. Untuk kehidupan manusia. Tapi apakah science ini bisa dianggap mencapai truth. Nanti kan kemudian ada cabang nih. Kamu melihat science sebagai instrumentalism. Atau science sebagai realism. Science instrumentalism adalah melihat science sebagai tools untuk kehidupan. Dia nggak peduli bahwa itu truth atau nggak. Saya mengajaknya ke situ. Karena itu paling safe dulu. Nomor satu nih. Yang kedua adalah science realism. Kalau science realism adalah melihat science sebagai sistem untuk menuju kebenaran. Tapi kalau kamu masuk science realism. Kamu tidak boleh memprejudice terhadap semua informasi. Karena basic dari science adalah pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang disingkirkan. Mau dari agama, mau dari omongan orang tua, mau dari langit. Kalau itu ada potensi. Itu harus di assess nih. Masuk dalam realism ini tadi. Ini kan jadi dua cabang nih. Gimana nih. Science realism pakai mazhab yang mana nih. Saya nggak setuju dengan mazhab realism. Soalnya ada limitasi gini. Ini jadi agak-agak. Tapi ini penting. Ada limitasi gini. Untuk metode ilmiah bisa berjalan. Ini kita buktikan sampai sekarang bahwa metode ilmiah itu sangat-sangat efektif untuk membuat model. Lihat dunia. Model. Rumus itu model. Model. Untuk melihat jagad nih. Untuk bisa melakukan metode ilmiah. Ada pre-kondisi yang tidak mungkin dihindari. Yaitu ruang dan waktu. Tidak mungkin eksperimen, bikin hipotesis, eksperimen, membuktikan, dan seterusnya. Kalau nggak ada sekuens nih. Dan untuk terjadi sekuens, harus ada di ruang yang namanya waktu. Jadi nggak ada waktu, nggak ada ruang. Breakdown nih konsepnya ini. Terus kemudian kita pakai hipotesis kosmologi ini. Big Bang. Dimana ketika terjadi singularitas, ketika terjadi jagad. Ada singularitas dan bang. Ketika dari satu singularitas, kemudian terjadi natural world yang segini gedenya. Itu sekali terjadi ruang dan waktu. Tapi sebelum itu no one knows. Apakah ada ruang dan waktu. Karena kalau limitasi metode ilmiah adalah ruang dan waktu. Ini tidak akan bisa menembus ini nih. Karena before ini nggak ada ruang dan waktu. Terus siapa yang create nih? Ini nanti jadi God of the Gap ya. Orang akan ngomongnya, ini science sebelum menemukan aja nih. Ini God of the Gap. Nanti-nanti dulu. Yang saya bahas bukan kemampuan science untuk melihat natural world. Yang saya lihat adalah meta limitasi dari science. Science metode ilmiah itu tadi. Karena dia butuh limitasi, eh dia butuh prekondisi. Adanya waktu, tanpa adanya waktu. Nggak bisa dipakai tuh cara analisisnya. Disini breakdown nih yang namanya waktu. Jadi metode ilmiah nembusin ini agak susah nih. Gimana? Setelah itu nggak ada waktu nggak jalan nih. Nggak ada waktu lagi, nggak ada ruang nih. Nah terus, oke. Itu belum konklusif nih. Belum. Tapi sudah ke arah sana nih secara biasian logic itu tadi. Natural world sangat bisa dipandang. Apa namanya? Dengan science. Walaupun jagat secara epistemologis ya. Bukan jagat secara ontologis. Karena kita punya jagat segede gini kita nggak bisa ngelihat semuanya. Cuman ada bubble yang bisa kita observasi aja. Kecil banget kan disitu. Tetep jagat yang bisa dilihat oleh sayang adalah jagat ilmu secara epistemologis. Ini pun masih dalam natural world. Kan ada yang supernatural, unnatural world. Kalau sayang tidak bisa membuktikan, pasti. Karena metode ini berjalan untuk natural world. Yang natural world gimana nih? Adakah indikasi yang menunjukkan bahwa ini memang ada supernatural dan ada natural nggak sih? Saya melihat ada indikasi pada konsep entropi. Ini kita-kita loncat pada dunia fisika nih. Agak jelas. Luar biasa. Konsep entropi. Entropi itu masuk pada hukum kedua termodinamika. Bahwa entropi itu gampangnya gini lah. Derajat chaos. Derajat ketidakteraturan. Rumusnya mengatakan bahwa padahal apa yang kita lakukan, jagat raya ini. Tingkat entropinya naik terus nih. Semakin chaos berarti. Jagatnya semakin chaos. Main question adalah. Kalau dia semakin chaos, berarti kan awal less chaos. Kalau natural world arahnya ke more chaos. Siapa kok bisa membuat sebuah kondisi less chaos nih? Randomness tidak membuat order. Siapa yang membuat order? Sepuluh pangkat delapan-delapan. Awal jagat raya. Apa namanya? Entropinya itu. Sekarang entropi sekitar 10-106 kalau nggak salah. Ini naik terus nih entropinya. Naik terus entropinya. Terus yang bikin pertama derajat. Siapa? Siapa ini? Gimana nih? Bisa ngomong God of the Gap. Oke lah. Ini belum aja ditemukan. Saya belum bisa 100% mengeliminasi itu. Tapi saya mempelajari string theory. Saya mempelajari kuantum. Saya mempelajari. Dan sampai sekarang saya belum melihat. Belum melihat. Agak jalan cerah. Untuk bisa menjelaskan itu. Secara mathematically. String theory. Bisa memprediksi dan bisa melihat banyak hal. Tapi secara empirically. Belum pernah membuktikan. Belum pernah membuat prediksi yang terbukti. Setahu saya sampai sekarang. String theory ini. Jadi dia masih pada ranah matematika. Matematika adalah coherence truth. Bukan correspondence truth. Seperti saya melihat. Quran. Buku suci. Itu harus dilihat sebagai coherence truth. Bukan sebagai correspondence truth. Ini kompleks lagi. Ada kelihatan struktur. Cara Tuhan memberikan. Step untuk mempercaya Quran. Itu menyenangkan banget. Tapi ini pembahasan. Serius banget. Serius banget. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kan saya pikir ini sebuah edukasi lah ya. Saya juga gak peduli ya. Orang yang nonton dikit. Tapi ini sebuah edukasi. Ini menarik sekali. Jadi saya justru. Saya mendengar. Wah. Mas Helmy harus ngomong dengan. Itu anak gila. Pikirannya gitu. Siapa? Banyak lah. Termasuk para netizen. Dan kita membuktikan sendirilah ya. Wah luar biasa. Walaupun dia jadi serius banget. Tapi keperlu lah. Kita perlukan. Perlukan seperti ini ya. Noe. Di mana peran agama dalam yang semua Noe ceritakan itu? Oke. Si katanya. Oke. Saya garis bawahi ya. Bahwa saya tidak mengajak orang untuk ateis. Saya tidak mengajak orang untuk beragama. Saya tidak percaya itu. Saya ajak kamu menemukan truthmu dari jalanmu. Karena saya percaya Tuhan pasti memberikan jalanmu. Kamu mau percaya seberapa. Mohon gue. Kamu jangan menganggep aku anti ateis atau anti agama. Atau setuju ateis atau setuju agama. Whatever. Ini perjalananku. Dan saya menceritakan perjalananku. Aku tidak mengajak. Mengajak penonton. Ya. Banyak sharing. My. My. Apa namanya. My. Oke. Kita hormatin. Fungsi-fungsi agama. Menurut saya begini. Untuk melihat. Putri untuk sebasis. OK. . Untuk memahasasya. ittens, ketika TIME!